Intro Halo teknolovers Kali ini kita akan membahas sejumlah misteri yang terkuat dari dasar laut baik itu peradaban manusia maupun fenomena alam misterius yang seluruhnya menakjubkan gak perlu berlama-lama langsung aja kamu tonton namun kalau misalnya kamu belum subscribe ayo subscribe sekalian tekan lonceng notifikasinya biar kita bisa ingetin kamu untuk selalu datang kemari Atletiam Atletiam adalah situs Megalitikum berusia 9.000 tahun yang berlokasi di dasar laut Mediterania yang terletak tak jauh dari desa atlet situs ini terjaga dengan sangat baik karena terlindung oleh pasir di dasar laut letak atletiam berada pada kedalaman antara 8 hingga 12 meter di bawah permukaan laut luasnya sendiri mencapai 40.000 meter persegi situs ini pertama kali ditemukan pada tahun 1984 oleh seorang arkeolog laut Ehud Kali penanda awal ditemukannya situs Atletiam adalah sebuah lingkaran batu yang hingga sekarang masih misterius di sekitar lingkaran batu itu juga terdapat lusinan kerangka manusia yang terkubur dengan rapi karena itu hingga sekarang peneliti menganggap Atletiam salah satu dari situs kehidupan purba di dalam air kota singa atau Xicheng dalam bahasa Mandarin dijuluki sebagai Atlantisnya China oleh para traveler ia adalah sebuah kota yang megah dari sebuah peradaban imperial China berdiri dengan arsitektur batu ketika dinasti Ming dan Qing berkuasa pada 1368-1912 kota ini berdiri sempurna 40 meter di bawah danau Kiondow di provinsi Zhejiang yang terletak 400 km sebelah selatan Shanghai yang menarik nih kota ini sengaja ditenggelamkan pada 1959 dengan tujuan untuk membuat jalan bagi pendungan Sinan dan stasiun Telaga Air yang berdampingan dengannya sampai akhirnya kota ini ditemukan pada 2001 Armada Hantu Laguna Juk nama Laguna Juk mungkin masih asing terdengar di telinga dibalik keindahan kawasan ini tersimpan banyak cerita kelam dari era Peran Dunia II pada masa tersebut Laguna Juk dijadikan sebagai basis utama Armada Perang Jepang pada tahun 1944 sekitar 300 pesawat dan beberapa kapal perang yang terparkir di pangkalan ini hancur lembur oleh serangan Amerika sekitar 20 tahun setelah kejadian para ilmuwan menemukan banyak tulang belulang berserakan di dasar laut terselip di terumbu karang atau bahkan masih terjebak di dalam kapal termasuk ditemukannya bangkai angkutan seperti mobil Baye Pada masanya kota ini merupakan resort dan tempat rekreasi kaum elit romawi jika dibandingkan dengan sekarang setara dengan kota cu di Las Vegas gitu deh namun karena serangan dari tentara Saracan kota ini kemudian banyak ditinggalkan penghuninya lokasinya yang berada di bawah gunung api Vesuvius membuat kota ini lama-lama tenggelam akibat aktivitas gunung tersebut kini kota Baye dijadikan sebagai taman arkeologi bawah laut Pavlo Petri diperkirakan kota bawah laut yang terletak di Yunani ini berusia 5000 tahun meskipun tenggelam kota ini bentuknya masih sedikit utuh disana masih bisa terlihat bangunan serta jalan raya namun sayangnya kota yang berada di bawah laut Lagonia ini terancam pura banyak wisatawan jahil yang mengambil puing-puing rantuhan untuk dibawa pulang untuk itu UNESCO melindungi kota ini dan dijadikan situs kuno yang dilindungi Silver Crack Silver Crack adalah lempengan tektonik yang menjadi pemisah antara Amerika Utara dan Eurasia lokasinya terletak di Danau Tingvala Tim yang berada di Taman Nasional Tim Veler di Islandia karena pemandangannya yang menakjubkan, Silver Crack dijadikan tempat scuba diving bila kalian menyelam di Danau Tingvala Vat, kalian bisa lihat sendiri yang dinamakan Silver Crack tersebut arinya sangat jernih dan dingin, perlu peralatan lengkap untuk bisa menyelam ke bawah semenjak ditemukannya Silver Crack yang unik sekaligus aneh adalah pemisah jarak antara benua Amerika Utara dan Eurasia ini terus bertambah 2 cm tiap tahunnya Ngarai Zemchuk Ngarai Zemchuk bawa out yang terletak di tengah Laut Bering ini adalah yang terdalam dan terluas di dunia ia memiliki rally vertikal setinggi 2.600 dari Laut Bering hingga cekungan alem Ngarai Zemchuk adalah habitat penting bagi banyak spesies asmarga satwa laut seperti elang laut perekor pendek yang terancam punah, anjing laut berbulu, karang permain karet, karang bambu, karang lunak, spon hexatinelit, dan sebagainya Sungai Bawah Laut Sungai Bawah Laut melalui Selat Posporus yang berasal dari Laut Mediterania ke Laut Hitam Antikythera Mechanizer Sebuah penemuan mengejutkan terjadi di tahun 1901 Beberapa arkeolog menemukan sebuah bangkai kapal di bawah air dekat pulau Antikythera Dari bangkai kapal itulah ditemukan sejumlah benda salah satunya adalah benda ating berumur 2000 tahun dinamakan Antikythera Mechanism Sebuah benda yang sampai sekarang masih belum diketahui jelas asal usulnya Antikythera Mechanism adalah sebuah kalender dan komputer berusia 2000 tahun yang diperkirakan dibuat oleh orang Yunani kuno Dari ditemukan sampai sekarang yang baru dipecahkan adalah sebuah kalender matahari dan bulan Benda ini juga digunakan untuk menghitung mundur olimpiade berikutnya Port Royal, Jamaica Kota Port Royal ditemukan pada tahun 1518 Kota ini sering dijuluki kota paling jahat dan berdosa di dunia Sebab Port Royal jadi tempat persinggahan para bajak laut Pada tahun 1692 terjadi gempa bumi dahsyat di kota ini Disusul dengan bencana tsunami yang menewaskan 2000 orang Oleh karena bencana tersebut, Port Royal akhirnya runtuh dan tenggelam di dasar lautan Sebagian besar dari 10 fenomena dan peradaban bawang laut tadi masih misterius Dan penelitian terus dilakukan oleh ilmuwan untuk menguak kisah dibaliknya Semoga tetap lestari dan terhindar dari eksploitasi turis jahil Sekian dulu ya info kali ini Semoga infonya bermanfaat Dan jangan lupa berbagi Like dan juga beri komentar Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax